Halo guys, kembali lagi ke Youtube Dunia Sepeda Solo Untuk kali ini, kita akan kembali dulu 3-cycle dari PMB Yaitu Eora T12 Untuk Eora T12 ini Merupakan 3-cycle dengan cerita tinggi Jadi, dari 10-12nya D12 ini merupakan 3-cycle Dan cerita tinggi Karena 3-cycle ini dapat dihukum Untuk spesifikasinya Dan untuk warna wabung harga Simak video kita berikut ini Tapi sebelum lanjut, jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Karena subscribe itu gratis Oh iya, 3-cycle ini juga bisa Kredi blog Dan menggiangkan kredit Pembeli kredit Spesifik, dan dikembang Pembeli krisis Jadi, buat teman-teman yang mau memberi 3-cycle baru ini Dan dengan fitur yang terbaik Di kelasnya, boleh banget Langsung ke dunia T6 Untuk menonton Sampai kita Dan kita Menjadikan kredit 3-cycle PMB Eora T12 ini Sudah dilengkapi manual booknya Jadi, disini sudah ada Cara melipatnya Dan step by step Untuk cara pengoperasiannya Lalu, disini ada tempat Untuk menaruh minum Ataupun botolnya si dede Untuk tombol ini Berfungsi untuk mengatur Kemudian belakang Jadi, cukup di Pencet aja Terus, ini bisa dinaikkan Seperti ini Atau nanti juga bisa ditudungin Jadi, tergantung Ayah bundanya aja Lalu, ini untuk Tudung 3-cycle ini Bisa disesuaikan Jadi, kalau dibuka Seperti ini Dan juga bisa ditutup ya Nah, kalau ditutup Seperti ini Ini karena berhubung Bonekanya terlalu gemoy Jadi, kelihatannya Didak menutup semuanya Tapi, untuk dede-nya Nanti bisa kok Cover semuanya Ini karena Bonekanya aja Yang terlalu gemoy Terus, disini Dilengkapi lingkar pengaman Seperti ini Ini juga bisa Dilepas-pasang ya Jadi, kalau untuk Melepasnya Ini akan ada tombol merahnya Ini tinggal di Pencet aja Lalu, tuh Bisa lepas Seperti itu Terus, tenang aja Ini masih safety Disini ada Seatbeltnya Ini ada 5 titik ya Kayak gini ya Kalau buat Melepas Headbednya Nah, dia langsung Lepas Tuh Ini kayak gini Kalau dilepas Ini Ini untuk pencetannya Tadi kayak gini Terus yang satunya Kayak gini Sama Kanan-kiri Terus bisa dilepas aja Ini Tuh Seperti itu Lalu, disini Ada bantalan Untuk pangentat Dan bantalan Untuk bungunya Ini sangat Empuk ya bunda Jadi, aman banget Buat dedeknya Gak usah khawatir Karena ini Bener-bener Empuk bunda Terus, disini Udah ada Footstepnya juga ya Dan ini Nanti kakinya Dedeknya tuh Disini gitu Kalau mau goes Juga bisa Tapi, kalau Belum nyampe Untuk goes Ke pedalnya Bisa ditaruh Kesini Terus, disini Aku mau jelasin Tentang fitur Yang ada di rodanya Sama fitur Yang ada di stagnya Nah, kalau di rodanya Ini kan Kalau dia Dibuka gitu Yang ini loh Merah-merah Seperti itu Dia nanti Akan goesannya Itu bisa Jadi, kalau di goes Itu, itu berfungsi Tapi, kalau misalnya Diputer lagi Itu kan nanti Otomatis terkunci ya Bannya itu Nah, itu Kalau mau di goes Sama dedeknya Itu nanti Tidak akan berfungsi Jadinya aman Kalau Ditinggal Terus adeknya itu Bermain-main Sama pedalnya ini Itu tuh aman Ini juga sama sih Fiturnya Ini Kalau ini Stang Jadi, kalau misalnya Nanti Stangnya itu Dinaikkan gitu Terbuka Jadi, dia akan Bisa dibelokkan Ke kanan-kiri Tapi, kalau nanti Stangnya terkunci Diturunin kayak gitu Dia Stangnya mau dibuat mainan Tidak berpengaruh Ke kanan maupun ke kiri Untuk yang Ada di stangnya Ini kan Disini ada penguncinya Nah, kalau penguncinya Ini dinaikkan Seperti ini Ini mau dibelok-belokin Dia gak paruh Di banyanya Terus abis itu Kalau ini Bermain-bermain Lalu untuk Rodanya ini Kan ada Merah-merahnya Untuk Ini Nah, kalau Isikan Rumahnya Bisa dibuat Ini Kalau misalnya Ini dibuat Seperti ini Dia tuh Tidak apa Sengaruh Jadi, aman Dengar Buat Mainan Kedidiknya Untuk Mengembalikannya Lagi Tidak Setelah Terus 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 Trisnya Kalau ini Juga bisa Dikunci Roda Belakangnya Jadi Kalau Ke atas Kayak Gini Dia itu Terbuka Atau Bisa Dimainkan Terus Buat Lucinya Itu Tinggal Dibawah Ditarik Kebelakang Sampai Bunyi Kayak Gitu Berarti Rodanya Terkunci Tidak Bisa Di Majuin Maupun Dimundur Lagi Selanjut disini kan ada penguncinya jadi ini tinggal ditarik ini jangan lupa ditarik ke bawah pol kalau buat nipetnya ini harus ke bawah gini ya sampai pol terus disini kan ada ini nih buat ini disini ini kalau mau ikan-konek ke bawah gini-ke bawah gini-ke bawah gini-ke bawah gini-ke bawah selamat menikmati sekian untuk review kita kali ini jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal video terbaru kita sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati